Pendekar Kelana Jilid 4. Maka setelah mendapat pelajaran dari Kua Siu Chai, dia merasakan betapa bahagianya orang-orang miskin yang diberinya uang hasil curian itu. Akan tetapi semua ini dikerjakan oleh Kua Siu Chai secara diam-diam. Dia mencuri tanpa meninggalkan bekas dan memberikan uang kepada orang-orang miskin tanpa mereka ketahui siapa pemberinya. Hartawan-hartawan pemberas rakyat itu tahu-tahu kehilangan sebagian hartanya, dan orang-orang miskin itu tahu-tahu menemukan uang di dalam rumahnya tanpa mengetahui siapa yang memberi mereka. Kalau guru dan murid ini mendengar adanya seorang hartawan yang dermawan, mereka sama sekali tidak mengganggu hartawan itu. Akan tetapi hartawan yang pelit dan suka memeras rakyat jelata, tidak pernah diampuni. Dan di antara yang mereka curi itu, hanya sedikit saja yang mereka pergunakan untuk keperluan sendiri. Hanya untuk membeli makan dan minum, juga pengganti pakaian sekadarnya. Semua dihabiskan untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Setelah belajar selama setahun dengan tekun sambil merantau bersama Kua Siu Chai, Sikong telah menguasai dua ilmu yang diajarkan oleh Kua Siu Chai, yaitu ilmu meringankan tubuh Liu Tehui Teng dan ilmu silat Yen Chuwi Kun. Dia kini tinggal mematangkan saja ilmu-ilmu itu dengan latihan yang tekun. Pada suatu hari Kua Siu Chai berkata kepada Sikong. Sikong, engkau sudah menguasai dua ilmu yang kuajarkan kepadamu. Dalam waktu setahun engkau sudah dapat menguasainya, hal itu luar biasa sekali. Bakatmu amat besar dan engkau memiliki ketekunan yang teguh. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk berpisah Sikong terkejut sekali. Akan tetapi kenapa, Suhu? Kenapa kita harus berpisah? Teh Cu masih membutuhkan bimbingan Suhu dalam segala hal Kua Siu Chai tersenyum dan menggerakkan tangannya. Engkau telah menguasai takau Sintung. Kalau kau gabungkan ilmu tongkatmu itu dengan Yen Chuwi Kun, maka engkau sudah menjadi orang yang sukar ditandingi. Aku ingin kembali ke kampungku, jauh di selatan, Sikong, dan kita pun tidak mungkin berkumpul terus. Aku dapat mengurus diriku sendiri seperti juga engkau dapat mengurus dirimu sendiri. Ada pertemuan tentu ada perpisahan, Sikong, Sikong menjatuhkan dirinya berlutut. Suhu, perkenankan Teh Cu ikut dengan Suhu untuk membalas semua kebaikan Suhu, Air, Sudahlah, tidak ada budi dan tidak ada pembalasan. Selama ini engkau menjadi murid yang baik, itu sudah cukup menyenangkan hatiku. Selama tinggal, Sikong Suhu akan tetapi Sikong melihat bayang berkelebat dan suhunya sudah tidak berada di depannya lagi. Dia tetap berlutut lalu berkata lantang. Terima kasih atas semua kebaikan Suhu kepada Teh Cu dia memberi hormat beberapa kali baru bangkit berdiri dan kembali dia merasakan kekosongan di hatinya seperti ketika dulu ditinggalkan Yoksian Lokai. Dia merasa kesepian dan sendiri, bagaikan seekor burung di udara, tidak tahu harus pergi kemana dan harus berbuat apa. Dia menghela nafas. Inilah kelemahannya selama ini. Dia terlalu menggantungkan dirinya kepada orang lain. Maka, begitu ditinggalkan, dia merasa kesepian dan nelangsa. Tidak. Dia harus berani hidup sendiri. Dia mengepal tinjunya. Dia sama sekali tidak boleh lemah seperti ini. Kedua orang gurunya itu telah memberi banyak pelajaran tentang hidup kepadanya. Sekaranglah saatnya untuk memasuki kehidupan seorang diri dan menghadapi apa saja yang menimpa dirinya seorang diri. Dia bukan anak kecil lagi. Usianya sudah 16 tahun. Dia harus berani dan harus mampu mandiri. Si Kong seperti mendapat semangat baru. Dengan cepat dia menuruni bukit itu. Dari atas bukit itu tadi dia melihat samar-samar genteng rumah orang di bukit depan. Tentu di sana ada penghuninya. Maka dia pun kini menuruni bukit lalu mendaki bukit di depan. Hari telah menjelang sore dan dia ingin mencari tempat bermalam di dusun yang berada di lereng bukit itu. Setelah tiba di lereng itu, dia melihat sebuah perkampungan yang dikelilingi tembok yang cukup tinggi. Akan tetapi agaknya itu bukan merupakan sebuah dusun karena di pintu gerbangnya yang besar terjaga oleh lima orang yang bertubuh tinggi besar dan berwajah keren. Hei, orang muda! Siapa engkau dan hendak kemana? Tanya seorang di antara para penjaga itu ketika kami lihat si Kong hendak memasuki pintu gerbang. Lima orang itu menghadang di pintu gerbang dan sikap mereka galak. Maaf, aku hanya ingin memasuki dusun ini untuk mencari tempat menginap malam ini, kata si Kong dengan sikap tenang. Lima orang itu saling pandang lalu tertawa bergelak. Si penanya tadi yang agaknya menjadi pimpinan membentak? Bocah lancang. Ini bukan dusun, akan tetapi tempat tinggal. Majikan kami, Tong Loya, Siwon Besar Tong. Orang dari luar sama sekali tidak boleh masuk ah, kata si Kong kecewa, akan tetapi dia mendapat pikiran baik dan segera berkata, Kebetulan kalau begitu, aku ingin menghadap majikan kalian untuk mohon diberi pekerjaan. Memang dalam hatinya si Kong sudah mengambil keputusan untuk tidak mengemis seperti Yoksian dan tidak mencuri seperti Kua Siu Tsai. Kedua kebiasaan ini dianggapnya tidak baik. Dia ingin bekerja untuk mendapatkan uang guna biaya hidupnya. Hem, tidak demikian mudah untuk menghadap majikan kami. Dan bocah macam engkau ini dapat bekerja apakah menghadapi sikap yang angkuh dan kasar ini, si Kong masih bersabar hati. Aku dapat melakukan apa saja yang kalian dapat lakukan, pemimpin para penjaga itu mengerutkan alisnya. Kau dapat melakukan apa saja yang kami dapat lakukan. Huh, kalahkan dulu kami kalau engkau ingin diberi kesempatan menghadap loya dia menantang untuk menakut-nakuti pemuda remaja itu, sedangkan empat orang kawannya tertawa-tawa. Pemuda itu pasti pergi ketakutan, pikir mereka. Akan tetapi si Kong kini merasa penasaran. Kalau itu yang kalian kehendaki, aku siap melawan kalian berlima bocah gila. Mi lawan aku seorang saja jangan harap kau dapat menang, apalagi melawan kami berlima teriak seorang di antara mereka yang matanya agak juling. Boleh coba-coba kata si Kong yang menganggap sikap mereka ini keterlaluan. Dia sudah menancapkan tongkatnya ke atas tanah karena tidak memerlukan senjata itu untuk melawan lima orang sombong itu. Si juling makin marah. Bocah gila, rasakan pukulanku ini dia menyerang dengan jotosan ke arah muka si Kong. Akan tetapi dengan amat mudahnya si Kong mengangkat tangan menangkap lengan yang menyambar ke arahnya itu dan sekali menggeser kakinya dia telah menekuk lengan itu ke belakang tubuh si juling, lalu mendorong ke depan. Si juling terdorong ke depan dan jatuh menelungkup. Bukan main marahnya si Matu Juling. Dia meloncat bangun dan sudah menyambar sebatang tombak yang disandarkan pada gardu penjagaan, lalu menyerang si Kong dengan tusukan-tusukan tombak. Si Kong sudah melihat bahwa kepandaian lawannya itu biasa saja, maka dia masih tidak menggunakan tongkatnya melainkan mengelap ke kanan-kiri. Dan setelah mendapat kesempatan, kakinya menendang tangan lawan. Tombak itu terlepas dan terlempar sampai jauh. Melihat ini, empat orang penjaga yang lain lalu turun tangan mengeroyok si Kong dengan menggunakan golok dan tombak. Si Matu Juling juga tidak menjadi jerah. Melihat teman-temannya membantu, dia pun segera mengambil tombaknya yang terlempar tadi dan ikut pula mengeroyok. Si Kong masih menghadapi pengeroyokan lima orang itu dengan tangan kosong saja. Gerakannya yang gesit sekali membuat lima orang itu bingung, bahkan kadang senjata mereka saling bertemu sendiri. Pemuda itu seperti berubah menjadi bayangan yang tidak dapat disentuh senjata mereka. Si Kong sengaja tidak mau mencari permusuhan, maka dia pun hanya mengelap saja dan berloncatan ke sana-sini tanpa membalas. Tiba-tiba nampak seorang pemuda meloncat keluar dari sebelah dalam pintu gapura dan dia membentak, hentikan perkelahian lima orang itu segera menghentikan pengeroyokan mereka sehingga si Kong merasa lega. Dia melihat seorang pemuda yang perawakannya sedang dan berwajah tampan, berusia. Kurang lebih 18 tahun telah berdiri di situ dengan gagahnya. Ada apa ribut-ribut ini bentak si pemuda kepada lima orang penjaga. Pemimpin para penjaga segera menghadap pemuda itu dengan sikap hormat. Maafkan kami, Kongcu. Bocah ini hendak lancang menghadap tong loya. Tentu saja kami melarangnya dan timbul perkelahian, pemuda ini mengerutkan alisnya dan matanya memandang ke arah si Kong. Pandangan matanya menunjukkan kemarahan dan dia memandang rendah kepada si Kong, seorang pemuda yang pakaiannya sederhana seperti orang dusun. Siapa engkau yang begitu lancang hendak menghadap ayahku tanyanya dan nadanya menunjukkan bahwa dia tidak senang mendengar laporan para penjaga. Si Kong segera memberi hormat, karena dia maklum bahwa pemuda yang disebut Kongcu ini tentulah putra majikan teong itu. Maafkan saya, Kongcu. Nama saya si Kong dan saya hanya mohon menghadap loya untuk minta pekerjaan, pemilik atau majikan tempat itu yang disebut tong loya oleh para penjaga itu bernama Tongli Kuan, seorang kaya berusia 50 tahun yang juga terkenal memiliki kepandaya ilmu silat tinggi. Pemuda itu adalah puterannya yang bernama Tong Kim Ho, berusia 18 tahun. Pemuda ini juga mempelajari ilmu silat dari ayahnya dan wataknya agak angkuh dan tinggi hati, sadar sepenuhnya bahwa sebagai Kongcu, Kuan muda, dia adalah majikan kecil Bukit Bangau itu dan menganggap dirinya sudah memiliki ilmu silat yang dapat dibanggakan. Kini melihat ada seorang pemuda lain berani melawan pengeroyokan lima orang penjaga, dia merasa penasaran sekali. Minta pekerjaan? Engkau bisa apakah? Tanyanya dengan nada tinggi. Pekerjaan apapun yang diberikan kepada saya, akan saya lakukan, Kongcu. Pekerjaan kasar pun tidak saya tolak pekerjaan kasar. Engkau merasa kuat tentu saja saya merasa kuat melakukannya, Kongcu. Hem, hendakku lihat sampai di mana kekuatanmu. Aku yang akan mengujimu apakah engkau pantas bekerja untuk kami. Coba lawanlah aku. Jaga seranganku ini. Hiala Atsikong terkejut sekali. Tak disangkanya akan mendapat sambutan seperti itu dari tuan muda ini. Akan tetapi dia pun melihat bahwa serangan pemuda itu tidak seperti gerakan para penjaga yang hanya mengandalkan tenaga kasar. Serangan pemuda ini mengandung tenaga dalam dan dilakukan cukup cepat. Namun tidak terlalu cepat baginya dan dengan mudah dia sudah mengelak. Serangannya yang luput membuat Tong Kim Lok menjadi semakin penasaran dan marah. Dia merasa malu kepada para penjaga itu kalau dia tidak mampu merobohkan Sikong. Maka dia pun menyerang lagi lebih cepat dan kuat. Sikong menjadi bingung. Tentu saja dia mampu melawan pemuda yang ilmu silatnya masih mentah itu. Akan tetapi dia tidak berani mengelakkan pemuda itu, karena pemuda itu tentu akan marah dan kalau sudah begitu, tidak mungkin dia diterima bekerja di situ. Maka dia pun mengelak, setelah mengelak dari enam tujuh serangan dengan mengelak, dia mulai menangkis tanpa mengerahkan tenaganya sehingga setiap kali menangkis dia terhuyung ke belakang. Buk sebuah tendangan dari Tong Kim Lok mengenai lambungnya, membuat Sikong terhuyung-huyung. Tentu saja dia sudah menjaga lambungnya yang dibiarkannya terkena. Tendangan itu dengan Sinkang sehingga dia tidak sampai terluka. Akan tetapi ternyata Tong Kim Lok masih belum puas dengan sebuah tendangan yang mengenai lambung Sikong. Dia bahkan merasa penasaran sekali karena Sikong tidak sampai roboh dan dia menyerang lagi kalang kabut. Beberapa kali Sikong membiarkan tubuhnya kena hantaman yang membuatnya terhuyung. Sudah cukup, Kong Cu. Saya mengaku kalah katanya berulang-ulang, akan tetapi Tong Kim Lok tetap saja menyerangnya terus. Para penjaga menjadi girang nih lihat Sikong dihajar. Mereka tertawa-tawa dan ada yang berkata memberi semangat kepada Tong Kim Lok. Hajar terus, Kong Cu. Pukul terus biarpun dia tidak sampai terluka, akan tetapi karena membiarkan tubuhnya mendapat pukulan-pukulan, bibir kiri Sikong berdarah dan pipi kanannya menjadi membiru bekas pukulan. Pada saat itu, seekor kuda datang berlari dan sesosok bayangan orang meloncat dari atas punggung kuda itu. Cukup, Koko, Kakak. Mengapa engkau memukul orang terdengar seruan dan di antara Sikong dan Tong Kim Lok sudah berdiri menghadang seorang gadis remaja berusia kurang dari 16 tahun? Gadis ini cantik manis, dengan rambut dikuncir dua dan diikat pita merah, dibiarkan tergantung di kedua pundaknya. Moi-moi, adik, engkau mingirlah, biar aku menghajar bocah lancang ini kata Tong Kim Lok yang lehernya sudah bersimbah peluh dan napasnya agak memburu karena tadi dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghajar Sikong. Nanti dulu, Koko. Kenapa engkau hendak menghajar orang? Apa kesalahannya? Bocah itu minta bertemu dengan ayah, katanya mencari pekerjaan. Maka aku mengujinya karena dia tadi melawan lima orang penjaga kita. Nah, mingirlah, aku ingin menghajarnya sampai dia tahu rasa gadis itu bernama Tong Kim Lan berusia hampir 16 tahun dan adik dari Tong Kim Ho. Ia memang seorang gadis lincah dan berbakat sekali dalam ilmu silat sehingga dibandingkan dengan Tong Kim Ho, ia lebih maju, terutama sekali lebih cepat sekali gerakannya dan dalam hal ilmu pedang, ia pun melebih kakaknya. Ia menoleh dan memandang kepada Sikong yang berdiri dengan muka ditundukan. Melihat bibir Sikong berdarah dan pipinya lebam, ia merasa kasihan. Seorang bocah dusun minta pekerjaan malah dihajar. Apa salahnya minta pekerjaan? Kalau tidak ada pekerjaan, tolak saja, tidak perlu dipukuli. Dan pula, aku mendengar sendiri dari ayah bahwa dia membutuhkan tenaga seorang pembantu untuk menggembala kerbau kita. Eh, sobat siapa namamu dan apakah engkau mau diberi pekerjaan menggembala segerombolan kerbau nama saya Sikong, Nona. Saya akan senang sekali kalau diberi pekerjaan dan rasanya saya sanggup untuk menggembala kerbau, jawab Sikong dan dalam hatinya dia memuji gadis ini yang sikapnya berbeda jauh sekali dibandingkan kakaknya yang angkuh. Gadis ini ramah dan lincah. Kalau ada seekor saja kerbaunya yang hilang, engkau harus menggantinya bentak tong kim hok, suaranya masih marah. Airh, koko. Siapa esih yang berani mencuri kerbau kita? Mari kau ikut aku, Sikong, kita menghadap ayah, terima kasih, Nona. Sikong mengikuti gadis itu yang memasuki pintu gerbang dan menghampiri sebuah gedung yang berdiri dengan megahnya di tengah perkampungan itu. Di kanan kiri dan belakang gedung besar itu berdiri banyak pondok, agaknya menjadi tempat tinggal para pekerja di es itu. Tong Li Kohan memang seorang kaya raya yang menjadi majikan bukit bangau. Dia menggunakan banyak pekerja dan mengerjakan sawah ladangnya di bukit itu juga memperkerjakan sejumlah belasan tukang pukul untuk menjaga perkampungan. Ayah Kim Lan berteriak ketika memasuki rumah dan menyuruh Sikong menanti diseram di depan. Tak lama kemudian gadis itu sudah muncul kembali bersama seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun, berpakaian mewah dan tangan kirinya memegang sebatang huncwe, pipa tembakau, yang panjangnya setengah meter dan ketika dihisap mengeluarkan bau tembakau yang harum. Inikah orangnya? Tanya Tong Li Kohan kepada putrinya. Dia amat menyayangi putrinya yang jauh lebih pandai dan cerdik dibandingkan putranya. Ya, ayah. Namanya Sikong dan dia mau menjadi penggembala kerbau kita, Sikong sudah mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan kepada Tong Loya. Saya bersedia untuk bekerja apa saja, Loya, katanya hormat. Tong Li Kohan memandang ke arah mulut dan pipi Sikong lalu mengerutkan alisnya dan menuding dengan huncuenya ke arah muka Sikong. Kenapa mukamu itu? Seperti orang habis berkelahi katanya. Sikong merasa tidak enak sekali untuk memberitahu bahwa dia dipukuli putra majikan itu, maka dia hanya menggumam, tidak apa-apa, Loya, dia dipukuli Koko, ayah. Koko hendak mengujinya sebelum dia bekerja, ah, Kim Hok terlalu ringan tangan, kata hartawan itu. Saya yang bersalah, Loya, kata Sikong cepat-cepat. Saya telah berani lancang hendak menghadap Loya untuk minta pekerjaan, sudahlah, engkau ku terima sebagai penggembala kerbau. Setiap hari, pagi-pagi sekali engkau-engkau harus menggembalakan kerbau-kerbau kami yang berjumlah 30 ekor itu ke padang rumput, memelihara dan menjaga mereka baik-baik, Tong Li Koan bertepuk tangan dan seorang pembantu datang berlari kepadanya. Hartawan itu memerintahkan kepada pembantu itu untuk memberi sebuah kamar bagi Sikong dan memberi petunjuk akan pekerjaannya menggembala kerbau. Beri dia kamar di pondok dekat kandang kerbau di belakang. Dan engkau, Sikong, bekerjalah baik-baik dan engkau akan memperoleh upah yang lumayan serta makan dan pakaian yang secukupnya, Sikong merasa girang sekali. Terima kasih, Loya dan Siochia, Nona, lalu dia pergi mengikuti pembantu itu yang membawanya menuju ke kandang kerbau untuk memperlihatkan kerbau-kerbau yang harus dirawatnya, juga menunjukkan sebuah kamar di pondok dekat kandang kerbau di mana dia boleh memakai sebagai tempat tinggalnya. Demikinalah, dengan hati gembira Sikong menerima pekerjaan baru itu. Kekosongan hidupnya sudah terisi. Dia mempunyai pekerjaan. Dia merasa beruntung sekali bahwa pada hari kepergian gurunya yang kedua, yaitu Kua Siucai. Langsung dia mendapatkan pekerjaan sebagai penggembala kerbau Nolo Dewi, KZ Tonolo sebulan lewat tanpa terasa sejak Sikong bekerja di Bukit Bangau. Benar saja seperti telah dijanjikan Tong Li Koan, dia menerima upah yang lumayan, setiap hari makan sekenyangnya dan diberi pakaian sehingga dia dapat berganti pakaian setiap hari. Pekerjaan menggembala kerbau itu cukup menyenangkan. Kerbau-kerbau itu adalah hewan ternak yang sudah diatur, penurut dan mudah dijaga, tidak liar lari ke sana sini. Setelah matahari naik tinggi, dia menggembala kerbaunya kembali ke kandang. Kelebihan waktunya dia pergunakan untuk menyabit rumput sebagai penambah makanan hewan itu. Sore hari dan malamnya dia boleh beristirahat di dalam pondok dekat kandang kerbau itu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa diam di antong Kim Lok mendendam kepadanya. Pemuda ini telah dimarahi ayahnya karena memukuli Sikong. Dia tahu bahwa tentu adiknya yang mengadu, akan tetapi kemarahannya dia timpakan kepada Sikong. Selain menggembala 30 ekor kebau, Sikong juga diberi tugas mengurus 5 ekor kuda yang menjadi kuda tunggangan keluarga Tong. Memberi makan dan menggosok badan kuda sampai bersih. Pada suatu siang, setelah dia pulang menggembala kebau, makan dan hendak berangkat menyabit rumput untuk kerbau-kerbaunya dan 5 ekor kuda, mendadak muncul Kim Lan di depan pondoknya. Sikong menyambutnya dengan hormat. Apakah Nona membutuhkan kuda untuk ditunggangi hari ini? Tanyanya, sudah seringkali dia bertemu dengan gadis manis ini karena Kim Lan memang suka sekali menunggang kuda dan seringkali datang sendiri ke kandang untuk mengambil kudanya. Tidak, Sikong. Aku hanya ingin bertanya bagaimana dengan pekerjaanmu di S ini? Apakah Hengka sudah cocok dan suka tinggal di S ini bekerja untuk kami cocok dan senang sekali? Nona. Nona dan Tong Loya amat baik kepada saya, gadis itu tersenyum dan menatap tajam wajah Sikong yang gagah. Ia mengerutkan alisnya dan bertanya, Sikong, engkau berasal dari manakah dan mengapa bisa sampai ke sini, minta pekerjaan kepada ayahku? Di mana orang tua dan keluargamu Sikong tersenyum sedih dan menjawab, Saya berasal dari jauh, Nona, dari sebuah dusun yang disebut Kiceng. Akan tetapi saya sudah yatim piatu dan tidak mempunyai sanak keluarga, tidak mempunyai siapa-siapa di dunia ini, sebatang kera. Saya seorang kelana dan ketika lewat di sini, saya tertarik dan ingin mencari pekerjaan tetap. Untung Nona menolong saya dan menghadapkan kepada Loya sehingga saya mendapatkan pekerjaan di sini. Terima kasih, Nona, tiba-tiba dari arah kandang kerbau muncul tongkim hok. Pemuda itu kelihatan marah sekali dan berkata kepada Sikong, Hei, Sikong, bagaimana engkau bekerja ini? Kalau engkau lalai seperti ini, lama-kelamaan kerbau-kerbau kami akan mati semua Sikong terkejut dan memandang kepada pemuda itu dengan metel, terbelalak heran. Apa yang kong cuman selutkan? Saya tidak pernah lalai menjaga kerbau-kerbau itu enak saja kau bicara. Seekor di antara mereka mengalami luka parah pada kakinya dan kau bilang kau menjaga dengan baik koko, apa artinya ini? Tanya tong Kim Lan. Moi-moi, engkau tidak perlu bersikap manis kepadanya. Kau lihat sendiri, ada kerbau yang terluka dan dia pura-pura tidak tahu. Mari lihat sendiri Kim Hok berjalan ke arah kandang, diikuti oleh Kim Lan dan Sikong yang merasa heran akan tetapi juga khawatir. Setelah tiba di kandang, Kim Hok menudin ke arah seekor kerbau yang mendekam di sudut. Lihat itu. Kakinya luka berdarah. Dia bahkan tidak kuat berdiri. Sikong terkejut sekali dan cepat memasuki kandang, membantu kerbau yang mendekam itu agar berdiri. Dan nampak olehnya betapa sebuah kaki depan kerbau itu terluka parah. Tapi ini, ini aneh sekali. Tadi ketika saya menggiring mereka masuk kandang, tidak ada yang terluka kakinya apa yang aneh. Kerbau-kerbau ini setiap hari engkau yang mengurusnya. Kini ada yang terluka kakinya, karena engkau takut dimarahi ayah, engkau pura-pura bodoh dan tidak tahu. Bagus sekali, ya Sikong, apakah yang terjadi dengan kerbau ini? Nampaknya seperti terluka oleh bacokan senjata tajam kata Kim Lan, mendekati Sikong dan kerbaunya. Saya tidak tahu, Nona. Ketika tadi saya menggiring semua kerbau memasuki kandang, belum ada yang terluka. Agaknya ada orang sengaja melukai kerbau ini sewaktu saya sedang makan, apa? Kau berani menuduh aku melukai kerbau ini? Jangan kurang ajar, Sikong bentak Kim Lok marah dan dia sudah menghampiri Sikong dengan sikap hendak menyerang. Akan tetapi Kim Lan menghadangnya. Tahan, Koko. Sikong tidak menuduh siapa-siapa, hanya mengatakan bahwa agaknya ada orang melukai kerbau ini sewaktu dia sedang makan, tidak menuduhmu. Pada saat itu terdengar suara orang tertawa, tawa seorang wanita terkekeh-kekeh. Kim Hok dan Kim Lan terkejut dan menengok, demikian pula Sikong memandang ke kanan, ke arah datangnya suara tawa. Kiranya di situ telah berdiri seorang wanita yang usianya sekitar 40 tahun, akan tetapi ia masih kelihatan cantik dengan pakaiannya yang mewah. Di punggungnya tergantung sebatang pedang dan tangan kirinya memegang sebatang kebutan berbulu merah. Hai hai hek hek hek. Kalau tidak ada yang membacok dengan pedang, mana mungkin kaki kerbau bisa terluka? Si Hun Cue Maut serakah dan curang, agaknya menurun kepada putranya. He hek hek mendengar ini Kim Lok menjadi merah mukanya dan dia meloncat ke depan wanita itu. Hun Cue Maut adalah nama julukan ayahnya di dunia Kang O, maka jelas bahwa wanita itu tadi maksudkan dia sebagai putra Hun Cue Maut. Siapakah engkau? Berani sekali berlancang mulut bentak Kim Lok marah. Hai hek, orang muda, engkau masih remaja akan tetapi sudah banyak akal dan licik. Coba cabut pedangmu, di situ pasti masih ada bekas darah kaki kerbau itu perempuan lancang. Engkau datang melanggar wilayah kami, hayo cepat pergi sebelum aku terpaksa menggunakan kekerasan hehehe hek. Persis seperti ayahnya, berani angkuh dan cerdik. Akan tetapi engkau tidak tahu siapa yang engkau hadapi, anak muda. Lebih baik lekas tanggil ayahmu ke sini untuk bertemu dengan kuat. Kim Lok memang angkuh dan dia merasa kuat sendiri. Tentu saja dia memandang rendah kepada wanita setengah tua itu. Orang perempuan itu berani tidak memandang kepada ayahnya. Engkau layak dipukul katanya dan cepat dia sudah menerjang ke depan dan memukul ke arah muka wanita itu. Wanita itu hanya mengelak sedikit dan begitu tangannya bergerak, tubuh Kim Lok telah terlempar ke belakang dan terbanting jatuh. Kim Hok marah sekali. Dia tidak menjadi jerah, bahkan dia kini mencabut pedangnya dan menyerang wanita itu dengan tusukan pedangnya ke arah dada. Akan tetapi wanita itu menggerakkan tangan kirinya, bulu kebutannya membelit pedang dan sekali bergerak, ia sudah menendang Kim Lok hingga kedua kalinya tubuh pemuda itu terpental dan pedangnya telah terampas. Sambil menengus penuh ejekan wanita itu menggerakkan kebutannya dan pedang itu meluncur dan menancap di atas tanah dekat kaki Kim Hok. Seorang pembantu melihat perkelahian itu dan dia cepat lari masuk ke gedung untuk memberi tahu kepada majikannya. Sementara itu, Kim Hok sudah mencabut lagi pedangnya dari tanah dan seperti kerbau gila mengamuk dan menyerang wanita itu, lupa bahwa sudah dua kali dia dirobohkan. Melihat kakaknya dua kali dirobohkan wanita itu, Kim Lan mencabut pedangnya dan hendak membantu, akan tetapi si Kong berkata kepadanya, Nona, wanita itu bukan lawanmu. Ia terlalu lihai bagimu Kim Lan tidak jadi menyerang dan hanya memandang ketika kakaknya itu kembali sudah menyerang secara bertubi-tubi. Akan tetapi wanita itu dengan mudahnya mengelap ke sana-sini, sambil mengeluarkan suara tawanya yang mengejek seperti mempermainkan seorang anak. Anak nakal, engkau masih juga belum mau mengaku kalah wanita itu tiba-tiba menggerakkan hudik timnya ke depan dan seketika tubuh Kim Lok menjadi kaku dan tidak mampu bergerak lagi karena jalan darahnya sudah tertotok. Hai hai hik, kau anak nakal yang bandel wanita itu menggunakan tangannya untuk mengelus dan mencubit dagu Kim Lok dengan gaya yang genit sekali kemudian tangannya itu mendorong dada Kim Lok dan untuk ketiga kalinya Kim Lok terjengkang roboh. Sekali ini dia roboh dekat kaki si Kong yang segera membungkuk dan menolongnya. Kong cu, engkau tidak apa-apa katanya diam-diam menotok punggung pemuda itu sehingga tubuh Kim Lok yang tadinya kaku dapat bergerak kembali. Huh! Jangan pegang-pegang aku bentak Kim Lok sambil meronta, dan dia sudah memegang pedangnya kuat-kuat untuk menyerang lahi. Akan tetapi sebelum Kim Lok menyerang lagi, terdengar bentakan ayahnya, Kim Hok, jangan lancang mendengar bentakan ayahnya, Kim Hok berhenti meyerang dan mundur. Tong li kuan kini berdiri berhadapan dengan wanita itu. Setelah memandang dengan matel, tajam penuh selidik sambil mengisap huncuenya, Tong li kuan melepaskan huncue cari mulut dan berkata sambil tersenyum. Hmm, kalau tidak salah sangka, agaknya aku berhadapan dengan Ang Bimoli, iblis perempuan cantik merah, tentu julukannya ini dihubungkan dengan bulu kebutannya yang berwarna merah. Wanita itu tertawa dan nampak giginya yang rapi berderet rapi. Kiranya yang berjuluk huncue maut, selain kaya raya juga berpemandangan tajam. Tong wan gwe, harta wan tong, aku memang Ang Bimoli. Puteramu ini curang angkuh dan pemberani. Tidak kecewa menjadi puterah huncue maut, hanya sayang ilmu esilatnya rendah saja sehingga aku menjadi ragu. Apakah ilmu kepandayanmu juga sebesar namamu Tong li kuan maklum bahwa iblis betina ini sengaja hendak mencari perkara, maka dia pun mengangkat tangan ke depan dada memberi hormat lalu berkata, Anakku masih muda dan lancang, harap engkau suka memaafkannya. Setelah engkau lewat di sini, mari silakan singgah di rumah kami agar lebih leluasa kami menyambutmu sebagai tamu. Tong li kuan sengaja bersikap lunak karena dia tidak ingin bermusuhan dengan wanita yang namanya terkenal di dunia perselatan sebagai tokoh yang lihai sekali. Mendengar ini, Ang Bimoli tertawa terkekeh-kekeh. Hehehehe. Tiong Wan Gwe aku berada di daerah ini bukan sebagai tamu dan juga engkau bukan sebagai tuan rumah di sini. Dahulu, lama sebelum engkau datang, tanah ini sudah menjadi wilayahku dan aku tinggal di sebelah timur bukit. Sekarang, aku mendengar bahwa engkau menguasai seluruh bukit. Ini tidak adil. Karena aku berminat untuk tinggal di sini lagi, kita bagi rata saja. Bagian timur bukit menjadi milikku, dan engkau menguasai bagian barat ini. Tong li kuan mengerutkan alisnya, mengisap huncuenya dan mengepulkan asapnya dari hidung. Kemudian dia ya berkata, suaranya lantang. Usulmu itu tidak mungkin dilaksanakan, Moli. Sebelum aku datang, seluruh daerah bukit ini masih merupakan hutan dan rawa liar. Aku yang membangunnya sehingga kini menjadi tanah sawah ladang yang subur dan digarap oleh orang-orangku. Mana bisa aku yang mencangkul dan menanam? Sekarang engkau ingin memetik hasilnya begitu saja aku yang datang lebih dulu, orang si Tong. Kalau engkau berkukul hendak menguasai bukit ini seluruhnya, engkau harus dapat mengalahkan dan mengusir aku dari sini. Sebaliknya kalau engkau kalah olahku, engkau lah dan seluruh keluargamu harus pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar ini, Tong li kuan menjadi marah. Bahkan kedua orang anaknya juga menjadi marah. Ayah, kita hajar saja orang kurang ajar ini kata Kim Lan sambil mencabut pedangnya. Kim Lan, dan engkau Kim Huk, jangan ikut campur. Dia bukan lawan kalian kata Tong li kuan dan dia maju menghampiri Ang Bimoli lalu berkata, Moli, kalau kedatanganmu ini hendak menantang aku, aku tidak dapat menolaknya. Jangan dikira bahwa aku takut menghadapimu. Silakan dia lalu memasang kuda-kuda dan memegang huncuenya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya mencabut pedangnya. Melihat ini, Ang Bimoli tertawa terkekeh-kekeh, lalu tiba-tiba tangan kanannya bergerak dan tahu-tahu ia telah mencabut pedangnya dari punggung dengan amat cepatnya. Orang Sito, engkau memilih mati daripada menyerahkan bagian timur bukit ini ejeknya. Akanku pertaruhkan nyawaku untuk bukit ini jawab Tong li kuan dengan tegas. Bagus, lihat seranganku Ang Bimoli tanpa Riku lagi sudah mulai menyerang. Pedangnya berkelebat di susul berkelebatnya hutim, kebutan, di tangan kirinya. Entah mana yang lebih berbahaya, pedangnya atau kebutannya karena keduanya menyambar dengan dasyat dan mengirim serangan maut. Terang-terang si huncue maut menangkis dengan pedang dan huncuenya, lalu balas menyerang dengan hebatnya pula. Ang Bimoli juga dapat menghindarkan diri dari serangan huncue maut. Terjadilah perkelahian yang amat menegangkan antara kedua orang yang namanya sudah terkenal di dunia perselatan itu. Kalau kebutan itu berbahaya sekali karena dapat menjadi kaku untuk menusuk atau menotok lalu menjadi lemas untuk melilit senjata lawan, huncue itu tidak kalah berbahayanya. Dengan gerakan tertentu Tong li kuan dapat membuat huncue itu memercikan api ke arah wajah lawan, lalu menotok jalan darah dengan ujungnya. Berkali-kali kedua pedang bertemu dan berpijarlah bunga-bunga api yang menyilaukan mata. Kim Hock dan Kim Lan yang menonton pertandingan itu merasa tegang sekali. Mereka tidak tahu apakah ayah mereka akan menang atau kalah dalam pertandingan itu dan untuk membantu mereka tidak berani. Ilmu kepandayan mereka masih jauh untuk dapat membantu.